Assalamualaikum teman-teman, Loko Lomad. Pada Pejo Oka yang kedua ini, kita akan belajar tentang gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif dalam permainan bola kasti. Jadi, teman-teman harus mempersiapkan yang pertama, bola kasti, dan yang kedua, pemukul. Untuk bola kasti, teman-teman bisa membeli satu bola kasti atau bola plastik, ataupun membuat bola dari plastik atau kertas. Dan untuk pemukul, teman-teman bisa membuat pemukul ini dari kerdus. Untuk pemilihan tempat pembelajaran Pejo Oka yang kedua ini, teman-teman harus memastikan tempat di sekitar rumah kalian memiliki tembok seperti ini. Sehingga kita bisa melakukan praktek permainan bola kasti, terutama ketika belajar lempar tangkap bola. Jadi, teman-teman pastikan ketika kalian mencari tempat untuk mengikuti pelajaran olahraga yang kedua, di sekitar tempat kalian ada tembok kosong untuk memantulkan bola. Marilah, teman-teman kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Seperti biasa, setiap pembelajaran olahraga, kita akan melakukan dua tes. Yang pertama, tes teori, dan yang kedua, tes praktek. Jadi, teman-teman harus memperhatikan pembelajaran yang Bapak jelaskan, agar teman-teman semuanya bisa menjawab dan melakukan praktek yang Bapak jelaskan juga. Untuk tes teori, teman-teman akan mengerjakan melalui Google Chrome yang akan Bapak berikan ketika kita Zoom online. Dan untuk tes praktek, akan Bapak contohkan di akhir video ini. Perhatikanlah, gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif apa saja yang ada dalam video permainan bola kasti ini. Terima kasih telah menonton! Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti. Yang pertama, berjalan menuju base atau ruang hinggap. Gerak lokomotor yang kedua, yaitu berlari menuju base atau ruang hinggap. Gerak lokomotor yang ketiga, yaitu lari zigzag atau menghindari bola lemparan penjaga. Gerak lokomotor yang keempat, yaitu berlari dan melompat menghindari lemparan dari lawan. Dua, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kasti. Yang pertama, gerak menekuk kaki dan tangan. Gerak lokomotor yang kedua, yaitu memutar badan dan mengayunkan tangan. Gerak non-lokomotor yang ketiga, yaitu menekuk kaki dan mengayunkan tangan. Gerak non-lokomotor yang keempat, yaitu mengayunkan tangan ke samping. Yang kelima, gerak non-lokomotor, yaitu menekuk kaki. Yang ketiga, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti. Yang pertama, gerak manipulatif melempar bola melambung. Bola mendatar. Dan bola bawah, atau bola menyusur tanah, atau bola menyusur lantai. Gerak manipulatif yang kedua, yaitu menangkap bola lambung. Menangkap bola datar. Dan menangkap bola menyusur tanah, atau bola gelinding. Gerak manipulatif yang ketiga, yaitu memukul bola lambung. Memukul bola datar. Dan memukul bola pendek, atau menyusur tanah. Latihan yang pertama yang akan kita lakukan untuk pemainan bola kasti adalah teknik lempar tangkap bola. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pastikan ada tembok, ataupun tiang seperti ini. Pak Sadam akan memakai tiang seperti ini, yang harus kalian lakukan di rumah. Kita lakukan selama 5 menit. Ya, seperti ini bola lambung, yaitu bolanya kita tangkap di atas kepala. Selanjutnya, lempar tangkap bola datar. Berarti kita harus melempar bola sejajar dengan kepala atau badan kita, Dan kita akan menangkap bola sejajar dengan dada kita. Dan yang ketiga adalah lempar tangkap bola bawah. Jadi bolanya harus menyusur dari lantai. Kita lempar, dan kita siap-siap untuk menangkap bola bawah. Itulah latihan kita yang pertama. Untuk latihan yang kedua, yaitu melempar dan memukul bola. Dilambungkan dengan tangan kiri, kemudian dipukul dengan tangan kanan. Seperti ini teman-teman, kita lakukan latihan ini selama 5 menit juga. Boleh menggunakan 2 tangan, lempar dulu. Boleh menggunakan 1 tangan. Kalian lambung bolanya setinggi kepala, kemudian memukul bola ketika masih di atas kepala. Ini adalah bola lambung. Pukulan yang kedua, yaitu bola datar, yaitu ketika bola berada setinggi dada. Pastikan dulu bolanya turun, kemudian dipukul. Yang ketiga adalah bola menyusur tanah, atau bolanya sejajar dengan lutut. Teman-teman tidak perlu untuk melambungkan terlalu tinggi. Cukup jatuhkan, kemudian lakukan pukulan. Jadi teman-teman, demikianlah pelajaran kita untuk permainan bola kasti. Kita sudah melakukan latihan melempar, menangkap, dan memukul bola. Untuk ujian prakteknya, teman-teman harus melakukan lempar tangkap bola sebanyak 10 kali ke tembok. Atau jika teman-teman memiliki pasangan, boleh lempar tangkap bolanya dengan pasangannya masing-masing. Untuk ujian lempar tangkapnya, kalian lempar bolanya 10 kali. Dan untuk tes yang kedua, tes praktek yang kedua yaitu memukul bola seperti latihan kita tadi. Teman-teman melakukan 2 kali bola lambung atau di atas kepala, 2 kali bola datar atau sejajar dengan dada, dan 2 kali untuk bola rendah, bola pendek, atau bola menyusur tanah yang tingginya kira-kira setinggi lutut. Yaitu 2 kali bola lambung atau bolanya di atas kepala. 1 kali, ambil lagi bolanya, 2 kali, kemudian memukul bola datar, setinggi dada. Boleh menggunakan 1 tangan, boleh juga 2 tangan. Yang ketiga adalah memukul bola pendek 2 kali, setinggi lutut. Oke teman-teman, jika teman-teman berhasil melakukan lempar tangkap bola 10 kali, berarti nilai kalian bagus. Dan jika teman-teman melakukan pukulan bola juga sebanyak 6 kali, berarti nilai kalian juga sudah bagus untuk melakukan praktek dalam permainan bola kasti. Untuk mendapatkan hasil yang baik, Bapak harapkan teman-teman sudah melakukan latihan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran online ketika jadwal kalian untuk mengikuti pelajaran olahraga dengan Pak Sadam. Demikian pelajaran dari Pak Sadam, sampai bertemu dengan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.